Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi geografis yang hampir sama mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang Meskipun banyak persamaan, sebenarnya juga terdapat beberapa perbedaan kondisi geografis Adanya perbedaan kondisi geografis ini mengakibatkan adanya perbedaan flora dan fauna yang ada di masing-masing negara Thailand memiliki hewan yang bernama Oa Pailit, hewan ini tersebar di hutan Thailand Pailit hidup di atas pohon, jumlah kerakerdil ini tinggal 32.000 Bunga Revelesia hidup di Taman Nasional Bengkulu Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter Walaupun tidak sekuat bunga bangkei, Rafflesia juga mengeluarkan bau pusuk yang menyengat Saat ini, Rafflesia terancam punah karena habitat yang terbatas Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerjasama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka Negara-negara di Asia Tenggara yang pernahung di bawah ASEAN meskipun berbeda, namun sebenarnya memiliki banyak kesamaan geografis Oleh sebab itu, banyak pula persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN Dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya Berikut contoh informasi yang diperoleh tentang Thailand dan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Selanjutnya, kita akan kembali belajar untuk membuat soal cerita Mari kita buat soal cerita dengan menggunakan angka-angka berikut Yaitu angka 4, 5, dan 6 Soalmu harus memuat paling sedikit dua operasi hitung berbeda Berikut adalah contoh soal cerita menggunakan angka 4, 5, dan 6 Tony memiliki 4 butir kelereng Kemudian, Tony membeli lagi kelereng sebanyak 5 butir Suatu hari, Tony ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun adiknya Akhirnya, Tony memberikan hadiah 6 butir kelereng kepada adiknya Berapa kelereng Tony yang tersisa setelah dihadiahkan kepada adiknya? Soal ini menggunakan angka-angka yaitu angka 4, 5, dan 6 Nah, untuk operasional hitungnya, mari kita perhatikan Berikut jawabannya Operasional hitungnya adalah sebagai berikut Yaitu 4 tambah 5 dikurangi 6 4 menunjukkan 4 butir kelereng milik Tony Kemudian, Tony membeli lagi sebanyak 5 butir kelereng Karena Tony membeli, maka operasi hitungnya adalah tambah Berapa kelereng yang dibeli oleh Tony? Tony membeli kelereng sebanyak 5 butir Maka, kita tambahkan 5 Selanjutnya Tony memberikan hadiah kepada adiknya Karena memberikan hadiah, maka jumlah kelereng Tony berkurang Karena jumlah kelerengnya berkurang Jadi, operasional hitungnya adalah tanda kurang Berapa yang diberikan kepada adiknya? Yang diberikan kepada adiknya adalah sejumlah 6 butir Sehingga dikurangi 6 Jadi, operasional hitung untuk soal berikut adalah 4 tambah 5 dikurangi 6 Untuk menyelesaikan operasional hitung ini adalah Sama dengan Kita tambahkan dulu 4 tambah 5 4 tambah 5 sama dengan 9 Maka, 9 dikurangi 6 Selanjutnya 9 dikurangi 6 Sama dengan 3 Jadi, hasilnya adalah 3 butir kelereng Cukup sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Tetap ceria dan semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!